Mega bintang Cristiano Ronaldo menghadapi gugatan klas action dari pelanggan Binance yang meminta ganti rugi sebesar 1 miliar as dolar atau sekitar 15,5 triliun rupiah. Dilansir dari Forbes, Ronaldo digugat karena atlet dengan bayaran tertinggi di dunia itu mempromosikan Binance. Diketahui Binance adalah bursa mata uang kripto terbesar di dunia yang telah dinyatakan melanggar undang-undang kerahasiaan ban dan harus membayar 4 miliar as dolar. Pemain yang membela Alnas ini mulai menjalin kerjasama dengan Binance pada 2022, di mana bintang lapangan hijau asal Portugal tersebut membuat koleksi dan postingan NFT di media sosial kepada 849 juta pengikutnya. Penggugat menuduh Ronaldo telah berpartisipasi dan membantu penjualan sekuritas tidak terdaftar dengan Binance. Mengingat pengalaman investasi Ronaldo dan kemampuannya untuk mendapatkan penasihat dari luar, Dia memahami atau seharusnya mengetahui potensi masalah di Binance yang menjual kripto sekuritas tidak terdaftar dan atau bahwa dia membantu atau bersekongkol dalam penipuan dan atau konversi Binance. Demikian bunyi gugatan tersebut. Ronaldo sendiri tampaknya masih melanjutkan kerjasama dengan Binance. Pada selasa malam, dia masih memposting soal kolaborasi terbarunya dengan perusahaan tersebut. Meski begitu, hingga saat ini belum ada komentar resmi baik dari Ronaldo maupun Binance. Sebelumnya, Binance terpaksa membayar denda dan restitusi sebesar lebih dari 4 miliar as dolar setelah menyelesaikan masalah dengan pemerintah federal pada tanggal 21 November. Menggunakan teknologi baru untuk melanggar hukum tidak menjadikan Anda pengganggu, tetapi penjahat, kata Jaksa Agung Merik Garlan. Penyelesaian kasus hukum tersebut juga memaksa pendiri Binance Changpeng Sao, juga dikenal sebagai CZ, untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO dan membayar denda sebesar 53 juta as dolar. Adapun bugatan terhadap Ronaldo diajukan kurang dari seminggu setelah penyelesaian kasus diumumkan.